Hai Akibat musim hujan lebat, ribuan rumah penduduk di sepanjang belataran sungai Barumun mengalami kebanjiran. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, akibat hujan lebat yang terjadi beberapa hari ini di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, membuat ribuan rumah penduduk di sepanjang belataran sungai Barumun kebanjiran, pada selasa tanggal 26 Desember tahun 2023. Ada pun belataran sungai Barumun yang meliputi, 1 Desa Raso, 2 Desa Simatahari, 3 Desa Pasir Tuntung, 4 Desa Asam Jawa, 5 Kelurahan Kota Pinang, 6 Desa Sisumut, 7 Desa Air Merah, 8 Desa Batang Siponggol, dan 9 Desa Tanjung Mulia. Dari pantauan wartawan pada selasa tanggal 26 Desember tahun 2023, sekitar jam 9 WIB, di sekitar lingkungan 4 Labuhan, Kelurahan Kota Pinang, ketinggian air di sekitar rumah penduduk ada 1 meter, artinya ada selutut orang dewasa, contohnya Labuhan Batu, dan Labuhan Jembatan. Beberapa warga di lokasi ketika dikonfirmasi mengatakan, semalam Senin di sekitar ini airnya masih batas tumit, tapi oleh karena malam tadi hujan sangat lebat, maka air pun kencang naiknya, ucap Rifin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau yang disingkat, BPBD, Kabupaten Labusel, Ismail Suwito, ketika dikonfirmasi via WhatsAppnya, ia mengatakan, pihaknya sudah menurunkan perahu karet 2 unit di Desa Raso, dan pihak kita mengikuti perkembangan banjir, untuk saat ini kita belum persiapkan posko, karena kita masih melakukan pemantauan mana daerah yang paling rawan, katanya. Di mana nanti daerah yang warganya harus dievakuasi, kita siap membuat posko, peran serta kades juga, kalau soal posko kita persiapkan, maka kita himbayu agar warga melakukan anti-anti, mana tahu banjir ini berlanjut, pungkas Wito. Kepala Lingkungan, atau yang disingkat, Kepling, di Lingkungan Empat Labuhan, Siwaluddin Hasibuan, ia juga mengatakan pada wartawan, perihal banjir yang menimpa warga, saya yang berada di berantakan Seibarumun, iti sudah saya lapor ke camat, dan lurah, banjir yang masuk ke pemukiman masyarakat dari luapan Seibarumun, katanya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!